Kauan, ingin hati berhenti bicara, menulis saja, rapat pada segala. Bila habis pengharapan, tahu tersisa pengertian, ingin hati diam saja. Bukan mencari aman bila kita lari, bertambah asing dari diri. Gembiralah dengan kenyataan, kita tak butuh pengharapan. Terimalah, kita orang asing. Rapat pada segala. Membangun istana di kurung pasir, sesejuk bintang-bintang. Di hati ingin mendesimu. Terimalah. Suara itu asing. Lalu paculah kuda. Di tengah gurun. Kepada sujat moko. Sejarah pemikiran Indonesia dibangun oleh para pemikir dengan cara pandang masing-masing yang unik. Mereka tumbuh oleh berbagai dinamika sejarah dunia seperti perang dunia, kolonialisme, dan modernisme yang kemudian berbaur dengan berbagai identitas budaya lokal. Salah seorang pemikir dengan gagasan yang khas Indonesia tersebut adalah sujat moko. Siapakah sujat moko? Setelah terlibat dalam berbagai gerakan rakyat pada masa pendudukan Jepang, sujat moko melakui sejumlah peran di berbagai bidang dalam melayani masyarakat Indonesia. Pada masa revolusi Indonesia, Orde Lama sampai Orde Baru. Keterlibatan sujat moko sebagai intelektual publik bermula pada saat Sultan Syahrir memintanya menjadi pimpinan Head in Zink. Sebuah majalah berbahasa Belanda yang berfungsi menjaga komunikasi antar pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Belanda ketika agresi militer Belanda berlangsung. Kemudian pada periode 1950-an ketika sujat moko mundur dari kuliahnya di Harvard University dan keluar dari pekerjaannya di berbagai lembaga Indonesia untuk dunia internasional. Pandangan sujat moko soal pembangunan Indonesia ialah ekonomi adalah hal penting untuk membangun Indonesia namun kebudayaan karakteristik sosial masyarakat Indonesia adalah fondasinya. Demikian seringkali sujat moko berujar dalam tulisan-tulisannya. Pada 1971 sujat moko diminta menjadi penasihat khusus badan perencanaan dan pembangunan Indonesia. Mewakili Indonesia untuk pertama kali di sidang keamanan PBB pada 1947 menjabat sebagai diplomat Indonesia untuk Amerika Serikat periode 1967-1971. Sujat moko semakin memperoleh akses untuk berhimpun dengan kalangan tersebut dan memperoleh banyak penghormatan dari mereka. Ratusan tulisan yang telah dihasilkan sujat moko sepanjang hidupnya sulit diklasifikasi dalam satu dua garis pemikiran belaka. Berbagai label aliran dan ideologi dilekatkan padanya. Humanis, sosialis, modernis, sampai pengetahuan lokal. Sejumlah pelabelan tersebut sekedar menggambarkan bahwa sujat moko pada dasarnya adalah penjelajah pemikiran. Sujat moko dengan leluasa bergerak dari satu aliran ke ideologi lainnya, mengajak para pembacanya untuk lebih berefleksi dan mencari kemungkinan baru, ketimbang memaksakan sebuah nilai atau dogma ideologi. Tema dan persoalan yang ia bahas dalam tulisan pun sangat beragam dan lintas disiplin. Ia pasti bersoal dengan sastra, hubungan internasional, budaya, politik, ekonomi, pembangunan, sains, dan agama. Tapi yang jelas dari keberagaman tema tersebut, sujat moko tidak pernah berhenti untuk mencari Indonesia. Pergumulan sujat moko dalam dunia pemikiran mengantarkannya pada berbagai forum internasional. Ia banyak memberi pidato, terlibat dalam perkumpulan akademisi, berjejaring dengan para intelektual lain dari mancanegara. Bagi publik internasional, sujat moko adalah pemikir penting di abad modern, terutama untuk mewakili pandangan-pandangan dari negara Asia Tenggara. Ketika berbagai situasi sulit ia alami di Indonesia, mulai dari diberhentikan kuliah oleh Jepang, partainya dibubarkan oleh Soekarno, dan dicekal oleh Soeharto, publik intelektual di luar sana justru menerimanya dengan tangan terbuka. Bahkan konon, jejaring luas sujat moko itulah yang membuatnya tak kunjung dipenjarakan oleh pemerintah Orde Baru. Karena pemikiran-pemikirannya yang berseberangan dengan kehendak pemerintah. Namun, dengan wawasan yang kaya dan pergaulan internasional yang luas, tak membuat sujat moko menjauh dari akarnya, yaitu Indonesia. Tidak hanya dalam artian Indonesia sebagai nilai yang terus ia persoalkan dalam tulisannya, atau tentang pengetahuan lokal yang juga ia pelajari dan amalkan dengan tekun. Tapi, juga tentang bagaimana sujat moko terlibat langsung dalam berbagai persoalan kecil di lingkungan terdekat. Mulai dari keluarga sampai desa tempat ia tumbuh, sembari ia memaparkan gagasannya di hadapan halayak internasional. Menjadi manusia kosmopolit, bagi sujat moko, hanyalah jalan lain untuk terus mencari identitas manusia. Manusia Indonesia Masih ada satu hal yang perlu saya singgung disini. Yang menjadi pokok masalah bagi saya yaitu penyesuaian bangsa kita secara kreatif pada dunia modern. Menurut anggapan saudara, yang saya maksudkan dengan istilah modern itu tidak lain adalah dunia barat dan kapitalis. Saya rasa saudara agak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Baik Eropa, Amerika maupun Rusia merupakan penjelmaan dunia modern yang saya maksud. Manusia modern itu bersikap aktif terhadap alam sekitar dan terhadap faktor lainnya yang menentukan nasibnya. Tidak perlu saya tegaskan lagi betapa besar perbedaan tanggapan jiwa manusia modern ini, baik sebagai kapitalis maupun sebagai komunis, dari tanggapan jiwa manusia yang bukan modern, yang makna kehidupannya tidak terletak di dunia ini. Saya yakin bangsa Indonesia akan dapat memberi suatu jawaban yang Indonesia sifat, yang merupakan penjelmaan dari sifat-sifat dan cita-cita bangsa kita. Saya yakin bahwa daya kreatif bangsa Indonesia akan sanggup untuk memberi jawabannya sendiri dengan tanpa meniru jawaban bangsa lain. Masih ada satu hal yang saya kemukakan kepada saudara. Jikalau kita sebagai bangsa hendak menyelesaikan revolusi Indonesia dan hendak mewujudkan jawaban sebagai bangsa atas tantangan zaman ini, maka kita perlu menjauhkan diri dari imitasi-imitasi secara membabi buta, dari impor jawaban-jawaban bangsa lain atas soal ini, dan perlu membebaskan pikiran kita sendiri dari kungkungan dan sterilitas, slohan-slohan serta stereotip yang sering diobrolkan sebagai obat yang manjur. Hanya jika kita dapat melepaskan diri dari kemalasan berpikir dan ketidakberanian mencari jawaban sendiri berdasarkan atas daya pencipta sendiri, maka ada kemungkinan bagi kita menyatakan diri di dunia ini sebagai bangsa yang bebas. Terima kasih telah menonton!